Halo ko friends, wah ada soal menarik nih, yuk kita kerjakan bersama-sama Pada soal kali ini, Adi membuat suatu lingkaran, kemudian akan diberi warna Warna merah 3 per 4 lingkaran, dan sisanya diberi kuning Jika panjang diameter lingkaran 14 cm, maka luas bagian lingkaran yang berwarna kuning adalah Nah, seperti yang kita lihat pada gambar ini, bagian lingkaran yang berwarna merah adalah 3 per 4 lingkaran Maka, untuk bagian yang berwarna kuning adalah 1 per 4 lingkaran Kemudian, kita akan mencari luas bagian lingkaran yang berwarna kuning ini ya ko friends Tapi sebelumnya, kita ingat kembali nih ko friends, rumus untuk mencari luas lingkaran Untuk mencari luas lingkaran, kita dapat menggunakan rumus yaitu L sama dengan P kali R kali R Dengan R adalah jari-jari lingkaran, dan nilai P adalah 3,14 atau 22 per 7 Maka selanjutnya, kita harus mencari jari-jari lingkaran ini ya ko friends Pada soal diketahui, untuk diameternya, atau biasa kita notasikan dengan D, yaitu sama dengan 14 cm Karena diameter itu merupakan garis tengah, sehingga jari-jari atau R sama dengan D dibagi 2 Kemudian kita masukkan nilainya, maka akan menjadi 14 dibagi 2 Dan hasil dari 14 dibagi 2 sama dengan 7 ko friends Maka jari-jari dari lingkaran ini adalah 7 cm Kemudian, kita akan mencari luas lingkaran yang berwarna kuning Yaitu dengan cara bagian lingkaran yang berwarna kuning, kemudian kita kalikan dengan luas lingkaran Sehingga akan menjadi 1 per 4 dikali P, dikali R, dikali R Untuk jari-jari lingkaran ini adalah 7 cm, di mana 7 ini merupakan bilangan kelipatan 7 Sehingga untuk nilai P-nya, kita dapat menggunakan P sama dengan 22 per 7 Kemudian kita masukkan nilainya ke dalam rumus ini Maka akan menjadi 1 per 4 dikali 22 per 7, dikali 7, dikali 7 Kemudian, 7 dapat kita bagi dengan 7, yaitu sama dengan 1 Sehingga untuk luas lingkaran yang berwarna kuning adalah 1 dikali 22 dikali 7 per 4 Kemudian kita hitung ya ko friends Untuk 1 dikali 22 sama dengan 22 Kemudian 22 kita kalikan 7, akan kita hitung menggunakan cara bersusun seperti ini Maka, 2 dikali 7 sama dengan 14 Kita tuliskan satuannya, yaitu 4 di sini Dan untuk puluhannya kita simpan di sini Kemudian, 2 dikali 7 sama dengan 14 Dan 14 ditambah 1 sama dengan 15 Jadi, hasil dari 22 dikali 7 adalah 154 Maka, luas lingkaran yang berwarna kuning adalah 154 per 4 Nah, kemudian, untuk luas lingkaran yang berwarna kuning, yaitu 154 per 4 Akan kita ubah menjadi bentuk desimal Yaitu dengan cara 154 dibagi 4 Maka, 15 dibagi 4 sama dengan 3 Kemudian, 3 dikali 4 sama dengan 12 Kemudian kita kurangkan Maka, 5 dikurangi 2 sama dengan 3 Kemudian, 4 turun di sini Sehingga akan menjadi angka 34 34 dibagi 4 sama dengan 8 Kemudian, 8 dikali 4 sama dengan 32 Kemudian, kita kurangkan lagi Maka, 4 dikurangi 2 sama dengan 2 Kemudian, 2 dibagi 4 tidak bisa ya, ko, friends Sehingga, setelah angka 8 Kita kasih tanda koma Kemudian, setelah angka 2 Kita kasih tanda 0 Sehingga akan menjadi angka 20 Kemudian, 20 dibagi 4 sama dengan 5 Dan 5 dikali 4 sama dengan 20 Kemudian, kita kurangkan lagi Maka, 20 dikurangi 20 sama dengan 0 Jadi, hasil dari 154 dibagi 4 adalah 38,5, ko, friends Sehingga, luas lingkaran yang berwarna kuning adalah 38,5 cm persegi Jadi, jawaban yang benar adalah jawaban yang C, ko, friends Wah, kita telah menemukan jawabannya, ko, friends Mudah bukan? Tetap semangat belajarnya ya Sampai bertemu di soal selanjutnya